Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi wakafah wassalatu wassalamu ala ibadihilladzi nastofa wabakdu Sobat hebat, Masa Surba yang saya hormati Kembali lagi di channel Youtube Surya Buwana yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Insya Allah kita masih diberi hidayah, ma'unah, serta rahmat dari Allah SWT Sehingga pada kesempatan ini kita sekalian masih bisa beraktifitas Dengan Insya Allah cukup sempurna dan berusaha untuk selalu menyempurnakan dibanding dengan hari-hari sebelumnya Para pemirsa sekalian yang saya hormati Kali ini Pak Mabrur ingin bercerita tentang Sebuah Kisah perjalanan Seorang anak Dengan pohon apel Dulu ada sebatang pohon apel Yang sangat terindang Sangat subur Disitu juga ada seorang anak laki-laki yang asik sedang bermain Duduk di bawahnya Kadang memanjat Kadang memakan buahnya Ringkasnya dia senantiasa hari yang gembira Nah dia bersahabat banget dengan pohon apel tersebut Suatu saat Si anak laki-laki tadi Anak kecil tadi itu berkata Kali ini Perasaanku sangat sedih Kenapa? Karena Tidak punya mainan Tidak punya uang Untuk beli mainan Melihat kesedihan Dan Kata-kata yang diucapkan oleh Anak laki-laki kepada pohon apel tersebut Akhirnya membuat pohon apel tersebut ternyuh Wahai anak kecil Sekian lama kita bersahabat Saya juga ingin membantu Meringankan beban kalian Barangkali ada hal yang bisa membantu kalian Apa yang bisa kalian ambil dari diriku Ambillah Kalau kalian mau Di atas itu banyak buahku Silahkan diambil dan dijual Nanti silahkan dibuat untuk beli mainan Seperti yang kamu harapkan Kamu inginkan Para pemirsa sekalian Akhirnya diambillah Beberapa pohon apel dan dijual Kemudian si anak kecil tadi Membeli mainan Dengan perasaan yang sangat senang dan bahagia Namun Sedemikian riangnya Sehingga Dia lupa tidak berterima kasih Dan kembali ke Melihat pohon apel sahabatnya tadi itu Sekian lama Datanglah Anak kecil tadi itu Ke pohon apel Sahabatku Terima kasih Kamu datang kembali Kata pohon apel Karena sekian lama Sejak kalian Sejak kamu Mengambil pohon apel itu Tidak kembali lagi Hatiku merasa Kesepian dan sedih Tapi pada saat itu Si anak laki-laki Juga berkata Bahwa Wahai pohon apel Kali ini Aku merasa sedih Karena Orang tuaku Tidak punya rumah Aku juga tidak punya rumah Kalau bisa Berilah aku uang Untuk Membeli rumah Agar hidupku bisa tenang Dan bersama orang tuaku Lantas si pohon apel Tadi berkata Maafkan aku Anak kecil Bahwa aku tidak punya apa-apa Apalagi uang Kalau Kamu mau Silahkan potong Ranting dan dahanku Kemudian Jualah Atau Buatlah Sebisa mungkin Untuk membuat rumah Sehingga kamu bisa hidup Di dalam rumah itu Dengan senang hati Akhirnya Sekian Banyak Ranting Dan Dahandanya Dipotong oleh Anak tadi Dan dibawa pulang Dan dibuatlah rumah Setelah punya rumah Sudah agak lama Dia tidak datang kembali Karena mungkin Sudah asik Sudah merasa senang Bisa berteduh Bernaung Di rumah yang Diberi Bahan-bahannya itu Oleh pohon apel Tadi itu Setelah sekian lama Datanglah Kembali Anak kecil tadi Sudah sekian lama Berarti sudah Beranjak dewasa Akhirnya Dia Mengeluh lagi Wahai pohon apel Kali ini Kali ini aku bersedih Sebenarnya aku sangat senang Datang ke sini Tapi aku juga Membawa kesedihan Apa itu Kata pohon apel Aku ini sudah besar Sudah dewasa Sudah gak bisa main-main Seperti dulu lagi Aku ingin hidupku bahagia Bisa berpetualang Kemana-mana Aku ingin Melalang buana Berilah aku uang Pohon apel pun menjawab Aku gak punya uang Tapi kalau kamu mau Potonglah tubuhku Batang pohon Sebagai tubuhku ini Potonglah Dan jadikan perahu Dengan senang hati Akhirnya Si anak laki-laki Tadi pun Bergembira Memotong Kemudian membuat perahu Dan akhirnya Dibawa berlayar Kemana-mana Sesuai dengan Keinginannya Sudah lama Sekali Sehingga Kira-kira Sudah sama-sama tuanya Akhirnya Balik lagi Terima kasih Dulu yang Kau sebagai Anak-anak sekarang Sudah menjadi Orang dewasa Sudah sama-sama tuanya Maafkan aku Aku sudah Sekarang Sudah gak punya Apa-apa Sudah gak punya Apel Gak punya dahan Gak punya ranting Bahkan gak punya tubuh Maafkan aku Tidak bisa memberikan Apa-apa Kepada kamu Anak Tadi pun Yang sekarang Sudah dewasa Menjawab Aku sekarang Sudah gak butuh Apa-apa Buah apel Juga gak bisa Memakan Karena aku Sudah gak punya Gigi Badanku lumpuh Badanku sudah Sudah tua Sudah lumpuh Gak bisa berbuat Apa-apa lagi Aku ingin hidup Tenang Kemudian Si pohon apel Tadi Tadi menjawab Tadi menjawab Anak muda Anak muda tadi Adalah cerita Kita semua Pohon apel Itu ibarat Orang tua Dan anak kecil Tadi adalah Kita Pelajaran yang bisa Diambil dari cerita Tadi Yang namanya Orang tua Pengabdian Dan kasih sayangnya Kepada anak Itu Tidak Terhingga Kalau dinilai Tidak Tidak bisa Membayangkan Betapa besar Dan tingginya Nilai-nilai Yang diberikan Kepada anaknya Beliaunya Relah Memberikan Apa saja Bahkan Relah hidup Sengsara Demi Kebahagiaan Anaknya Kita pun Kadang-kadang Tidak tahu diri Sering Menyakiti Sering Membuat hatinya Gelisah Tanpa peduli Kita tidak pernah Berpikir Bagaimana Atau kira-kira Seperti apa Yang dirasakan Orang tua Ketika Kita Memperlakukan Kadang dengan Kasar Kepada mereka Sama dengan Anak muda Tadi Mulai dari Memetik Buahnya Memotong Rantingnya Memotong Dahannya Bahkan Tubuhnya Sehingga tinggal Akal-akal Rapuh Orang tuanya Pun sama Orang tua Itu kadang-kadang Sudah ringkih Sudah Tidak bisa Berbuat apa-apa Tapi masih rela Berbuat Kebaikan Demi Anaknya Itulah Kita Oleh karena itu Islam mengajarkan Bahwa Orang tua Adalah Seakan-akan Seperti Tuhan Yang ada di bumi Jadi Kewajiban Yang kedua Kepada kita Sebagai hamba Adalah Yang pertama Mengabdi kepada Tuhan Dan yang kedua Adalah kepada Orang tua Utamanya Seorang ibu Itulah Perintah Yang ada Dalam Al-Quran Agar Kita Dianjurkan Untuk Senantisa Berbuat Baik Kepada Orang tua Terutama Ketika Kita Memiliki Orang tua Yang masih Hidup Perlakukanlah Mereka Dengan Sebaik-baiknya Jangan Sampai Menyinggung Perasaan Mereka Terlebih lagi Seorang ibu Sampai Dalam hatinya Disebutkan Kepada Siapa Aku harus Berbuat Baik Sampai Disebut Tiga kali Baru Baru Bapakmu Kenapa Tiga kali Karena Ada Beberapa Hal Yang memang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Bapak Mulai Dari Mengandung Menyusui Dan Melahirkan Itu Hal-hal Yang spesial Untuk ibu Yang tidak Bisa Dilakukan Oleh Orang Lain Selain Ibu Mudah-mudahan Cerita singkat Ini Memberikan Pelajaran Yang Berharga Untuk Senantiasa Berbakti Kepada Orang Tua Kita Setelah Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bila hitaufiq Walidayah Waridawal Ilayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh